Mereka kenapa main ke pantai sambil bawa baskom ya? Oh, ternyata mereka lagi nyari bulu babi. Gampang menemukan bulu babi di wakataobi, guys. Mereka hidup di perairan dangkal, karang, sampai di laut kedalaman. Tuh, bener kan? Langsung nemu deh bulu babi. Wah, berani bener ya menggeng bulu babi. Apa enggak bahaya tuh? Sebenarnya, guys, bulu babi termasuk hewan yang beracun. Durinya bisa bikin gatal dan nyiri-nyiri di badan kita. Tapi ada yang aman kok, seperti yang dipegang adek-adek ini nih. Aman juga buat dimakan. Masyarakat sekitar udah biasa makan langsung lho. Bisa juga sih ditambah perasa. Bersihkan dulu bulu babi. Belah jadi dua bagian. Cangkang bulu babi nanti dipakai jadi wadahnya. Nah, bagian gonad ini nih yang dimakan, guys. Siram dengan perasaan jeruk nipis. Biar makin maknyus, bikin saus dari potongan timun, portal, dan teman-temannya ini. Ini nih hasilnya. Udah gak sabar banget deh buat makan. Mau tau rasanya? Tuh, perhatiin aja. Gimana ekspresi yang lagi nikmatin olah bulu babi ini? Rasanya gak cuma enak, guys. Tapi, enak banget. Eh, setelah kita bahas bulu babi habis-habisan, kalian tau gak sih, guys, kenapa disebut dengan bulu babi? Siapa namanya? Febri. Febri. Febri namanya. Ayo mau gabung, mau gabung. Feb. Binatang yang hidungnya begini. Bunyinya, apa? Babi. Babi. Terus tau bulu babi gak? Tau, tau. Yang di mana? Yang di laut. Nah, kenapa sih dinamainnya bulu babi? Karena banyak durinya. Terus tapi dia kan gak ada hidung yang gitu. Kurang tau juga tuh. Saya juga bingung sebenernya. Kenapa dinamakan bulu babi ya? Mungkin dari sananya, dari ilmuannya kali yang nemuin nama itu. Jadi yang nyiptain bulu babi itu ilmu, bukan bukan Tuhan. Oh. Where did you come from? I'm actually from Ukraine. Ukraine, okay. Did you know about the pig? You know what I mean, pig? Pig? Yeah. Do you heard about bulu babi? In Indonesia? You have? No, no, no. You don't know why? Okay. Dia aja gak tau, saya juga agak bingung sebenernya. Hai, hai, hai. Sebentar, siapa namanya? Lina. Rina. Lina. Lina. Sini temenin dong, temenin. Sini, sini, sini. Kasian, Lina sendiri. Lina. Kamu tau babi? Babi tau. Bunyinya gimana? Ya, gimana? Nah, itu. Nah, kenapa nunjuk ke saya babinya? Babi. Nah, babi itu berbulu apa enggak? Enggak. Enggak? Kalau bulu babi pernah dengar? Pernah. Nah, apa sih bulu babi? Bulu babi itu binatang laut, kan? Nah, terus kenapa dinamainnya bulu babi? Enggak tau, Bu. Enggak tau, tapi pengen tau, kan? Kita cari jawabannya di situ, tuh. Tuh, ada jawaban. Itu ada jawaban. Kita tanya langsung sama Panajib aja deh. Jadi bulu babi itu karena ada kemiripan dari bulu dengan babi yang sedang marah atau sedang mengamuk. Jadi mirip dia punya bulu berdiri seperti babi yang sedang mengamuk. Tuh, udah jelas banget kan jawaban dari Panajib? Terima kasih telah menonton!